. Wakil Bupati Pinrang Ali Min membuka acara rembuk stunting tingkat Kabupaten Pinrang Kamis, tanggal 11 Juni tahun 2020, secara virtual zoom di jendela Lasinrang Diskom Info. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang Andi Sri Widyati Irwan selaku Ketua Kabupaten Sehat Pinrang. Dalam kegiatan ini, Turut membawakan materi dengan tema optimalisasi penurunan stunting di Provinsi Sulsel, Kabit Bina Kesehatan Masyarakat Binkes Sulsel, Haji Muhammad Husni Tamrin, SKM, MKS, hadir pula anggota DPRD Pinrang, Haji Ali Mudin Budung, Kadis Kesehatan Pinrang, Dr. Diam Huspita Dewi, Kepala Bapeda, Muhammad Idris, Kadis Ketahanan Pangan, Abdu dan Pejabat terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Ali Min, Ketua Tim Penggerak PKK dan anggota DPRD Pinrang serta pimpinan OPD terkait juga melakukan penanda tanganan komitmen bersama sebagai tanda mendukung aksi percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, dari 11 kabupaten yang menjadi lokus di Sulsel, Kabupaten Pinrang berada di urutan kedua penurunan prevalensi stunting tertinggi setelah takalar. Pada tahun 2018 prevalensi stunting Kabupaten Pinrang berada di angka 48,6. Terjadi penurunan secara signifikan di tahun 2019 di angka 27,6. Penurunan ini buah dari upaya terencana pemerintah Kabupaten Pinrang dan Forum Kabupaten Sehat dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Pinrang. Dari beberapa upaya yang dilakukan, beberapa hari yang lalu, pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Kesehatan dan Forum Kabupaten Sehat membagikan bantuan kepada keluarga stunting merupakan susu formula dan bahan pokok untuk pemenuhan kebutuhan gizi keluarga stunting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!